Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Diavenditama, di seri Code Ignator 4 from scratch. Sekarang, kita sudah sampai di part yang ke-16, dan saya akan membahas tentang entity di Code Ignator 4. Sebelum masuk ke pembahasannya, silakan subscribe buat yang belum subscribe, biar bisa dapat tutorial terbaru dari saya. Nah, ini apa yang akan kita bahas sekarang, ada apa itu entity, implementasinya bagaimana, lalu ada fill method di entity, lalu entity handling business logic, data mapping, dan mutators. Jadi ada 6 garis besar yang akan kita bahas di video ini. Pertama, apa sih entity itu? Entity di CI4 khususnya merupakan kelas yang merepresentasikan single database row. Jadi dia entity itu merepresent satu data, satu row, di tabel database. Lalu, entity ini memiliki property yang mewakili fill column, fill atau kolom tabel database. Jadi dia punya property, misalnya kita punya tabel username, password. Nah, entity juga punya property itu. Property itu digunakan sebagai nanti untuk nge-send value, dan sebagainya lah. Nanti akan kita lihat sendiri fungsinya. Lalu, entity menyediakan metode untuk mengimplementasikan business logic untuk suatu row. Nah, jadi dengan entity ini, kita bisa sebelum nge-save atau ketika meretrieve suatu data, kita bisa memberikan suatu behavior lah. Misalnya, password. Kalau kita ingin input kan plain yang ingin inputnya. Inputannya. Nah, kalau menggunakan entity, password yang plain itu, kita bisa kasih logic biar dia ke hash. Jadi yang kesimpun di database, dia udah yang nggak ini lagi, nggak plain lagi. Nah, kalau ini pandangan saya pribadi sih, entity itu digunakan untuk kita yang suka model dan controller yang ramping. Jadi modelnya ramping, controller ramping, logicnya di entity. Controller hanya menerima request dari view, lalu logicnya di entity, datanya di model. Nah, jadi lebih ramping. Nah, secara default, folder untuk meletakkan entity tidak disediakan oleh CI4. Jadi kalau fresh install, itu nggak ada folder entity di app. Beda dengan model controller view yang sudah disediakan terlebih dahulu. Nah, jika ingin membuat atau menggunakan entity, dapat membuat folder baru, jadi new folder sendiri. Lalu kita bikin folder dengan nama entities. Lalu nanti akan kita panggil, entity-nya akan kita letakkan dalam folder app.entities yang telah kita buat tadi. Nah, sekarang kita akan bikin entity-nya. Ini yang kemarin ya, tutorial yang sebelumnya. Oh iya, sebelumnya saya juga udah nyiapin database. Database dengan nama users. Database tutorial dengan tabel users. Isinya id, username, email, password. Lalu created add, dan updated add. Sekarang akan kita bikin kelas entity-nya. Ini kita bisa bikin manual pakai new folder entity gitu. Atau, kalau pengen cara cepat sih pakai spark. Pakai php spark. Di spark ini kita bisa bikin entity nih, make entity. PHP, spark, make entity. Nama entity-nya apa? User saya mau bikinnya. File created. Dia akan nge-create folder entities langsung. Lalu ada folder dalamnya, user. Ini entity user nih. Nah, kayak gini. Kita dikasih udah ada kerangkanya. Jadi tinggal ngedit-ngedit aja. Nah, udah jadikan ininya. Entity-nya. Oh ini. Ini tanya tadi. Kita bisa menggunakan spark. Menggunakan php spark make entity user. Secara default disediakan seperti ini. Nah, untuk menggunakan entity. Karena dia. Oh, dibilang apa ya? Lebih memberikan logic. Ke model. Jadi kalau kita nggak pakai entity. Kalau kita mau ngasih logic ketika nge-save data. Kita harus lihat controller. Jadi controllernya panjang. Jadi entity-nya kayak lebih ke penengah lah. Oleh karena itu kita harus. Membutuhkan model. Nggak bisa berdiri sendiri entity ini. DJI 4. Nah, sekarang kita akan bikin modelnya. Modelnya. Nggak saya bikin pakai spark. Soalnya kalau pakai spark. Modelnya kepanjangan. Jadi saya bikin manual aja. Kalau pakai spark. Lengkap banget soalnya. Generate model. Ini php. Kita ngetik sedikit ya. Namespace. App. Model. Models. Use code igniter. Ini model biasa ya. Model biasa. Jadi kalau udah pada ngerti model. Bisa di skip aja langsung berapa detik setelah ini. Biar nggak usah nungguin saya ngetik. Biasa. Kita definisikan table-nya apa. Table-nya users. Lalu protect it. Allowed. Fields. Fields yang boleh diakses oleh aplikasi apa. Username. Email. Password. Lalu ini yang penting kalau menggunakan entity. Kita definisikan return type-nya. App. Entity. Tis. Lalu nama entity-nya apa. User. Ini. App. Entity. Tis. Kita definisikan disini return type-nya. Itu lagi. Saya mau kasih. Protect it. Use. Time. Stamps. Sama dengan true. Oke. Jadi kalau mau menggunakan entity ya. Di user model. Harus ada ini. Protect it. Return type-nya. Kita definisikan. Entity. Bukan object atau array. Nah disini. Ini sama kayak tadi. Jadi. Return type-nya kan biasanya kalau tidak pakai entity langsung object atau array. Ini kita ganti jadi mengarah ke path entity-nya. Nah sekarang kita akan mengimplementasikan atau saya akan mencontohkan penggunaan class entity. ICI 4. Untuk menggunakan class entity, tentu saja kita butuh untuk membuat controllers. Controllernya biar cepat. Juga saya bikin pakai. PHP spark. Make controller. Controller. User. Jadi nggak ya? Oh jadi. Di iPad controllers user. Nah jadi kerangkanya udah ada Kalau sepakai spark enaknya kayak gitu Sekarang saya akan membuat Tadi yang pertama Ini saya copy paste aja Dari contekan saya Biar cepat gak harus ngetik Nah ini Yang pertama Itu nge-read data Untuk nge-read data Sepintas kalau kayak gini kan Gak ada bedanya ya Mau pakai entity atau enggak Kita tes dulu keluar gak ini Ini biar gak kebanyakan Kita tes di Class controller user Function index Kita tes Local host Tutorial j4 Public user index App controllers user model not found Oh disini belum saya kasih use Use App Models User model Belum saya definisikan Di atasnya jadi error Refresh lagi Name user Oh maaf ini ternyata username Nah seperti model biasa kan Jadi user modelnya definisikan dulu Pakai find by primary key Lalu di echo hasilnya Kita refresh Trying to get property username Of non-object Ini kenapa usernamenya Ini user model Username App entities user Maafkan saya Ini karena datanya belum saya isi Jadinya Jadinya ya non-object Nggak ada object yang dapat Kita isi manual dulu datanya Username John Do Email John Do At gmail.com Password test Go Browse Sudah ada satu isinya Tadi define by primary key Berarti find by ID 1 Ini Find 1 ini Kita refresh Di browser Nah secara sepintas Nggak ada bedanya kan Pakai entity Entity apa enggak Nah kalau mau lihat bedanya sih Kita Print R User Kita print nih Satu Satu user kita print semua Refresh Nah disini kalau Kayak gitu Kelihatan Kalau ini entity Disini ada App entity user object Jadi bentuknya object entity returnnya Nanti dia bisa data map Bisa juga Buat casting Lalu bisa juga Ngasih logic Nah itu Entity Bisa kayak gitu Bedanya disini App entity user object Kita lihat kalau Misalnya kita nggak pakai entity Misalnya returnnya Kita kasih langsung Return type nya object Save Ini saya komen dulu Print R nya Nah secara kasat mata Nggak ada perubahan kan Tapi kalau kita Cek di Instance object nya langsung Refresh Nah dia cuma kayak gini Standard Std class Object Lalu nama property nya Dalamnya apa Nggak ada property lain lagi Yang Bisa buat Itulah Ngasih logic Dalam Ininya Field field nya Kalau pakai entity bisa Ini saya kembalikan aja Ke entity Karena kita sedang Membahas tentang entity Lalu updating Untuk update ini Juga Nggak jauh beda ya Saya kira Dengan ini Dengan model biasa Tapi kalau pakai entity Kita bisa langsung nih Bisa langsung Bisa langsung Bisa langsung pakai Nah panah-panah gini Jadinya kayak Object gitu Kita bisa Property nya kita bisa langsung Ascend kayak gini Kita tes aja Oh iya Untuk nge-save dari Entity ke model Itu Entity nya Kita masukkan Metode save nya model Bisa Kan kan save Lalu dalamnya kan Object atau array ya Sama aja Kalau entity ya Save Dalamnya entity Kita cek Refresh Itu Harusnya yang bawah Ke eksekusi Karena bawahnya Kita nggak kasih message Apa-apa Jadi yang keluar Cuma yang di atas Kita cek Kita set namanya Dari John Do Ke Do John Di balik Refresh Nah Berhasil Jadi tadi Yang atas ini Mendisplay Menggunakan entity Yang bawah ini Untuk mengupdate Menggunakan entity Selanjutnya Setelah ada Buat nge-read Update Lalu create Saya bikin Method baru aja Create Public function Create Definisikan dulu Modelnya Ini juga bisa Taruh di Constructor ya Kalau mau Lalu kita Definisikan Entity nya New App Entities User Lalu kita set Langsung Username nya Apa Lalu kita set Juga email nya Apa Jadi lebih Kebaca Lebih enak lah Kalau pakai entity Menurut saya Daripada menggunakan Object atau Orang yang dipasing Tapi itu Pilihan Username email Password Password nya Dummy aja Lalu untuk Nge-save nya Langsung User model Save User Gampang banget Kita tes Function Create kita Di browser Ini langsung Create Kosong Tidak ada error Berarti masuk Kita cek Di sini Refresh Nah masuk Username Email Password Next Fill method Fill method ini Digunakan untuk Secara otomatis Meng-assign value Dari suatu Form data Ke entity Yang perlu Diperhatikan adalah Name dari Form data Jadi misalnya Input Atau Form-form Elemen form itu Kan punya name Biasanya Untuk Yang dipasing Namanya Key nya Name nya itu Harus sesuai dengan Class property Di entity Atau Field yang ada Di model Jadi antara Form dengan tabel Harus sinkron Biar dia bisa Saling menyambungkan Misalnya Database kita Ada username Email Password Di form nya juga ada Username Email Password Jangan Yang ini Yang di form nya Name user Email Password Nanti dia akan Kesave Tapi cuma email Sama passwordnya aja Name user Sama username Gak sinkron Jadi gak bakal Kesave Kita langsung Coba aja Untuk menggunakan Fill method ini Kita harus bikin Form terlebih dahulu Public Function Form Saya akan Bikin Form Return View Form Karena Return View Form Saya akan Membuat View Baru Views New File Form.php Isinya Apa Isinya Sudah Saya Siapkan Biar Tidak Lama Nah Kayak Gini Ini Form HTML Post Biasa Ini tujuannya Kemana Tujuannya ke Controller User Method Atau Function Action Form Yang kita Kita input Ini Username Name 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 Email Password Ini perlu diperhatikan Agar sama dengan Di Sini Username Email Password Agar bisa Sinkron Ngesign Kita Save Kita Coba Buka User Form Nah Ini Form yang Sudah Kita Bikin Ini Formnya Belum Actionnya Belum Kita Definisikan Ya Karena Disini Masih Cuma Return View Aja Belum Ada Logic Untuk Ngasih Logic Kita Kasih Seperti Ini Recoi Paste Jadi Contekan Saya Edit Dulu Nah Ini Jadi Ini Saya Kasih Urutannya Ya If This Request Get Post Ini Dia Akan Dijalankan Jika Ada Post Metode Post Dari Suatu Yang Request Dia Kalau Nggak Ada Tampilkan Aja Formnya Tampilkan Form Ini Nah Ketika Kita Mengklik Submit Ini Dia Ada Post Post Dikirim Ke Controller User Method Form Controller User Method Form Disini Dia Baru Akan Dijalankan Nah Yang Dilakukan Oleh Logic Ini Adalah Pertama Membuat Meng-create Instance User Model Lalu Mengambil Data Post Jadi Data Yang Di POM Ini Yang Diketik User Diambil Dimasukin Ke Variable Data Lalu Bikin Instance User Entity User Dan Langsung Bisa Langsung User Fill Data Secara Otomatis Data-Data Tadi Masuk Ke Entity User Kalau Sudah Masuk Tinggal User Model Save User Jadi Kita Nggak Perlu Satu-satu Seperti Gini Semuanya Nggak Perlu Didefinisikan Satu-satu Asal Name Formnya Udah Sama Sama Database Sama Tabelnya Dia Langsung Ke Asens Sendiri Dia Langsung Akan Meng-send Ke Username Fill Email Fill Fill gmail.com Password Entahlah Submit Nah Dia udah Kepos Harusnya Dia udah Ngesave Nah Ini Udah Keseven Ini Kenapa Ada Dua Dia Ini Tadi Kayaknya Enter Dua Kali Tapi Yang Barusan Fill Fill Ini Jadi Nah Itu Cara Menggunakan Fill Atau Biar Lebih singkat Lagi Enggak Perlu Pakai Method Fill Langsung Datanya Disini Sama Aja Ini Lebih singkat Lagi Kita Tes Aja Fan Fan At Gmail Password Nya Terserah Submit Dia Masuk Jadi Ini Lebih singkat Lagi Enggak Pakai Method Fill Tapi Kalau Saya Lebih Suka Pakai Method Fill Daripada Dikini Soalnya Lebih Kebaca Tapi Pilihan Lebih Suka Yang Mana Next Nah Jadi Menggunakan Entity Ini Kita Bisa Menghandling Bisnis Logic Dengan Menggunakan Entity Pengguna Dapat Mengimplementasikan Fungsi Get Dan Set Set Itu Untuk Memberikan Logic Sebelum Data Disimpan Get Itu Untuk Memberikan Logic Sebelum Data Ditampilkan Set Sama Get Lalu Penggunaan Metod Get Dan Set Itu Diawali Dengan Get Dan Set Itu Sendiri Lalu Nama Field Yang Ada Di Tabel Terkait Dengan Aturannya Camel Case Jadi Gede Huruf besar Di depan Kalau dipisahkan Underscores Dia jadi Ya kayak gini Grecated Add jadi kayak gini Kan di db-nya kayak gini Ini namanya harus Sinkron ya Kalau gak sinkron Ntar gak jadi Jadi ini logiknya Misalnya kita Menyimpan Suatu password Di Field password ini Dia secara otomatis Dia secara otomatis Dia akan memanggil Fungsi ini Untuk Created Add Dia akan secara otomatis Memanggil Fungsi ini Kalau untuk Get ini Ketika Kita sedang Membaca Field Created Add Dia akan Melakukan Logic ini Kita coba Saya akan Menggunakan Set Password Di Entity Nah Jadi ini Public Function Set Password Jadi ketika kita Sebelum Menyimpan Password Field password Dia akan Memanggil Function Set Password Ini Ketika This Attribute Password 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 Backrip Maaf Ketika Password Diset Maka Dia akan Langsung Menjalankan Password 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 Lalu Di Encrypt Pake Backrip Di Hash Pake Backrip Lalu Direturn Kita Coba Aja Pake Form Yang Tadi Disini Namanya Namanya Siapa Saya Kehabisan Nama Tama Tama At Gmail Dot Com Ini Password Nya 12345678 Kita Lihat Kalau Tadi kan Password Plain Karena Sebelum Nge-save Tidak ada Logik Apa-apa Tapi Sekarang Sebelum Nge-save Password Kita Kasih Logic Biar Di-hash Dulu Password Pake Backrip Biar Lebih Aman Pastikan Sudah Di-save Sudah Submit Sudah Kesave Harusnya Kita Refresh Nah Jadinya Password Nggak Plain Lagi Tapi Sudah Di Encrypt Next Data Mapping Jadi Data-data Yang ada Atau Attribute Yang ada Field Yang ada Di tabel Itu Bisa Kita Mapping Misalnya Ini Contohnya Name Di Data Map Didefinisikan Full Name Jadi kan Ketika Kita Mere-treeve Data Kita Kita Bisa Manggil Name Langsung Atau Kita Bisa Panggil Full Name Keluarnya Name Ini Juga Kita Cek Aja Di Entity Data Map Kita Tambahin Pertama Kita Kasih Atribute Dulu Biar Kelihatan Semua Atributnya Apa Yang ada Di Tempat Kita Username Email Email Password Default Null Lalu Datamap Nah Jadi Saya Kan Kupuannya Field Username Tapi Saya Saya Bisa Manggil Field Nama User Di Di Indeks Ini Saya Hapus Dulu Ini kan Maksudnya Username Di Indeks Ini Cepat Kita Buka Dulu Index Username Satu Dojon Tapi Karena Kita Sudah Mapping Kita Bisa Langsung Pakai Name User Kita Refresh Sama Aja Keluarnya Atau Kalau Pengen Extreme Ini Namanya XXX Padahal Saya Tidak Punya Variable XXX Karena Kita Sudah Mapping Bisa Dipanggil Juga Tapi Keluarnya Username Bisa Bisa Kayak Gini Langsung Sama Aja Keluarnya Dojon Nah Itu Data Mapping Next Mutator Ini Yang Terakhir Mutator Sesuai Namanya Itu Adalah Seperti Apa Ya Pengubah Apa Ya Jadi Dia Gunanya Untuk Mengubah Sesuatu Menjadi Sesuatu Yang Pertama Ada Date Mutator Jadi Secara Default Entity Itu Mengubah Format Field Dengan Nama Tadi Created Add Updated Add Dan Deleted Add Ke Time Karena Menggunakan Time Liberate C4 Secara Default Maka Dia Kita Bisa Menggunakan Method Yang Ada Pada Time Misalnya Kayak Gini Ini Kita Definisikan Date Yang Mana Lalu Setelah Itu Kita Bisa Pak Nah Ini Method Di Time Ada Humanize Ada Set Time Zone To Date String Nah Itu Nanti Akan Kita Lihat Lebih Lanjut Mungkin Di Video Video Berikutnya Method Apa Yang Ada Di Time Lalu Ada Juga Property Casting Mutator Jadi Kita Bisa Cache Bisa Meng Conversi Data Tipe Data Tipe Data Suatu Field Digitabel Misalnya Ini Is Banned Is Banned Itu Bulean Itu Kita Bisa Cache Secara Paksa Kayak Gini Nah Kalau Property Yang Boleh Null Itu Harus Ditambahin Datanya Depannya Ada Juga Array Atau JSON Casting Mutator Jadi Kita Bisa Ngasih Kita Bisa Nge Cache Field Yang Ada Itu Misalnya Disini Field Username Kita Definisikan Array Kita Bisa Memasukkan Array Username Itu Akan D-Cache Ke Array Selain Array Cache Casting Ada Juga CSV Casting Jadi Kita Definisikan Misal Field Colors Ini CSV Kita Bisa Masukin Array Kayak Gini Array Kayak Gini Nanti Di DB Dia Akan Jadi Koma Koma Kalau Yang Tadi Kalau Kita Masukin Kayak Gitu Jadinya Bentuknya Array Kalau Pakai Ini Bentuknya Jason Lalu Jason Array Bawah Bawah Untuk Cache Buat Contoh Aja Mungkin Biar Kelihatan Di Entity Cache 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 Nah Disini Mungkin Saya Akan Cache Apa Ya Email Email Saya Cache CSV Mungkin Karena Ada Orang Yang Email 2 Kita Pake Cache CSV Ini Nah Ini Ketika Create Kita Bisa Masukin Kayak Gini Nah Kalau Biasa Tidak Bisa Error Kalau Dia Tidak Kita Cache Tapi Karena Dicache Nanti Ray Ini Secara Otomatis Akan Berubah Menjadi CSV Koma Seperted Value Jadi Akan Dipisahkan Dengan Koma Kita Coba Metode Create Username Saya Ganti Menjadi XXX Kita Panggil Metode Create Refresh Nah Ini Email Tadinya Ray Jadi Bentuk Koma Koma Kayak Gini Karena Kita Cache Jadi CSV Jadi Koma Separated Value Kalau Nggak Kita Cache Bakalan Error Karena Dia Masukin Objek Ray Nah Ini Juga Salah Satu Fungsi Yang Mungkin Sepele Tapi Menurut Saya Penting Kita Bisa Ngecek Variable Itu Berubah Atau Enggak Menggunakan Mutator Jadi Ada Method Namanya HisChange HisChange Untuk Identifikasi Field Mana Yang Berubah Ini Kalau Kita Langsung Definisikan Field Nama Field Kita Bisa Langsung Kayak Gini Atau Kalau Mau Ngecek Seluruh Entity Field Yang Berubah Enggak Langsung Kayak Gini HisChange Tanpa Mempassing Nama Column Field Atau Property Nah Ini Misalnya Contohnya Ketika Kita Bikin User Baru Ketika Kita Bikin User Baru Entity Dan User Model Entity Lalu Belum Kita Apa-apain Kita Cek HisChange Dia Akan False Tapi Ketika Kita Kasih Kayak Gini Dia Akan HisChange True Kita Cek Cek Aja Yang Di Disini Mungkin Saya Mau Ngubah User Email Menjadi Email Berubah Untuk ID 1 Ad Gmail Nah Saya Mau Ngecek HisChange Saya Ico Saya Save Dulu User Model Save User Saya Ico User HisChange Nah Ini Boleh Yang Keluarnya Nanti True False Lalu Bawahnya Saya Kasih Break Biar Kelihatan Lalu User Has Changed Username Jadi kan Saya Cuma Merubah Email Harusnya Yang Isinya True Cuma Yang Atas Ini Bawahnya Isinya False Kita Cek Di Index Next Invalid Argument Pass Oh Ini Salah Karena Ininya Masih Saya Cash Di Hilangin Aja Jadi Kalau Di Cash CSV Dia Inputnya Maunya Yang Ini Array Kayak Gitu Kita Refresh Nah Hasilnya Yang Atas Satu True Yang Bawah 0 False Tampilin Jadi Yang D-print Satu Itu Ini Email Ini Yang Usernya Makan Karena Nggak Ada Perubahan Dia False Nya Nggak Ditampilin Nggak Di Walaupun Di Ikut Jadi Nggak Keluar Dia Tepat Nih Nih Di Fungsi Has Change Kayak Gitu Tapi Misalnya Nggak Ada Sesuatu Yang Berubah Kalau Kita Pake Save Ini Dia Akan Error Kita Refresh Lagi Error There Is No Data To Update Jadi Jangan Lupa Di Try Catch Kalau Kita Melakukan Saving Biar Nggak Error Nah Itu Tadi Yang Terakhir Jadi Kita Sudah Selesai Untuk Bahas Entity Silahkan Di Oper Sendiri Lebih Lanjut Penggunaan Entity Kalau Terus Terang Saya Sering Pake Entity Ini Untuk Merampingkan Kode Di Controller Sama Model Dan Juga Untuk Ngasih Bisnis Logic Di Situ Untuk Slidenya Bisa Download Di Description Itu Akan Ada Link Link In Saya Silahkan Login Link In Dulu Biar Bisa Download Untuk Connection Saya Juga Boleh Nge-add Saya Di Link Saya Lalu Saya Buka Buka Kalau Ada Yang Mau Traktir Saya Copy Bisa Lewat Traktir Dfnd Tama Link Di Bawah Juga Silahkan Dan Saya Saat Ini Sedang Mengerjakan Project Tentang Buku CI4 Semoga Bisa Cepat Selesai Dan Bisa Saya Share Cepatnya Itu Rencananya Nanti E-book Berbayar Jadi Buat Yang Pengen Support Mungkin Nanti Bisa Membeli Bukunya Oke Terima Kasih Buat Yang Sudah Nonton Saya Dfnd Tama Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai